Hukum orang yang tidak mengimani peristiwa Isra, bukan Mi'rod, peristiwa Isra nya orang tidak mengimani, orang tidak percaya. Dengan peristiwa Isra, hukumnya kafir, hukumnya orang tersebut keluar dari agama Isra. Kenapa? Karena ada ayat yang soreh di dalam Al-Quran secara nas yang menjelaskan tentang peristiwa Isra. Subaha nalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kedua, hukum orang yang tidak mengimani peristiwa Mi'rod, hukumnya fasik. Kemauan beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'rod.